Halo Sobat JPW, buat kita yang sedang merintis usaha atau bekerja di suatu perusahaan, kalau diri kita ini biasa-biasa aja dan gak punya kelebihan khusus, misalnya secara produk atau jasa, kita memiliki nilai atau manfaat yang jauh di atas kompetitor kita. Punya kalian khusus yang orang lain gak punya. Secara otak, kita itu pintarnya di atas rata-rata orang lain. Secara fisik, kita itu ganteng banget atau cantik banget. Udah deh, gak usah kebanyakan gaya dan tingkah. Yang bisa kita jual ke perusahaan atau customer kita atau klien kita, itu hanya attitude. Attitude yang seperti apa? Loyalitas, jujur, disiplin, tanggung jawab, inisiatif tinggi. Misalnya kita diberikan tugas A, kita beresin A+, kita dikasih tugas A, B, C, D, kita beresinnya A, B, C, D, E. Kita janji selesai tugas kita itu dalam satu minggu, kita beresin dalam waktu tiga hari atau empat hari. Kalau kita janji, Pak, saya bisa beresin ini dalam waktu dua minggu. Lalu kita beresin dalam waktu seminggu, wah itu keren banget. Jadi intinya adalah yang bisa kita jual itu hanya attitude kita. Hanya berupa pelayanan. Pelayanan dari diri kita ke perusahaan maupun ke customer. Gak ada lagi yang bisa kita jual. Kalau udah diri kita biasa-biasa aja, gak ada kelebihan produk kita standar-standar aja dibarengin sama attitude yang gak bagus. Ya, kita gak komit. Gimana memaju, bos? Gak mungkin bisa. Oke, jadi intinya kita itu harus sadar diri. Semoga tips ini bermanfaat ya. Sukses ya buat semuanya.